Satu persembahan yang indah Bersama penontonku di rumah Pertama kali saya unjuk gigi akhirnya Tapi sebelumnya Saya punya pantun yang indah buat anda Malah menggododok merenung Mata memandang sejauh ujung Walau ilmu setinggi gunung Sopan santun harus dijenjong Sampai datang di Dreambox Indonesia Bisa nyanyi kan? Nggak percaya Gua taruh di tiktok ada yang percaya Gua aja nggak percaya Tapi nggak apa-apa Ada bakat yang saya pendam Yang saya tidak mau keluarkan Khusus untuk pemirsa Dreambox Indonesia saja Dan hari ini khusus kita datangkan Langsung saja kita panggilkan Tim Doyan Bakan Asik 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 Jat 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 Hei Sikat Asik Asik Fargoi Asik Fargoi Selamat datang Selamat datang Silahkan ke kiri Anda siapkan mental anda Karena disini kalian akan diuji Dan saya akan panggilkan lawan kalian yang juga berasal dari dunia masak memasak Inilah dia Tim Doyan Masak Asik Tepat Dan saya akan menangkan lawan kalian yang berasal dari dunia masak memasak silahkan anda ke kanan persiapkan mental pengetahuan anda karena itu yang akan kita uji disini pemirsa sebelum kita mulai mari kita berikan best performance 500 ribu untuk bargoi paling terfavorit menurut survei yang dilakukan di bikini bottom pemenang tim doyan bakat iya iya mohon maaf untuk tim doyan masak doyan makan duluan harus menang ya karena yang enak tadi cuma chef buntas sama chef buny yang lain gak jelas mau ngapain apa kabar tim doyan masak siapa yang mau jadi kapten siapa yang mau jadi kapten siapa yang mau jadi kapten oh yaudah lu wajah wajah kevita biasa gede gede aku karena lawan kalian adalah influencer-influencer makanan di sebelah sana ya oke kita akan aduk kalian berikan semangat untuk diri sendiri tim doyan masak siapa yang akan menjadi kapten disini gerry 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 anda selalu dibebankan untuk menjadi kapten iya aku tuh sekarang kalau kalah salah gue oke lu udah pernah kesini ya belum baru pertama kali agam juga baru pertama kali ya gak pernah gerry sama bela ya dan kalah waktu itu ya kalau ini gak masuk babak utama ya masuk babak utama cuma kalah oh masuk babak utama cuma kalah oke anda akan mengulang sejarah semoga anda benar oke kita lihat mereka beradu langsung saja bawa pertama inilah dia choose your box choose your box di babak ini setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya dan menjawabnya dalam waktu 5 detik sekarang kita mulai choose your box saya akan mulai dengan tim doyan masak dulu oke saya semangat nih hari ini melihat kamu kita mulai silahkan pilih kategori kalian ada kuliner 10 poin pengetahuan umum 20 poin wisata 30 poin so you choose umum ya 20 poin aja perhatikan gambar berikut itu bangunan ini pernah menjadi salah satu lokasi syuting pertanyaannya di kabupaten manakah letak gereja ayam ini berada cocapa taruhin di pulau di pulau di pulau di pulau apa? daerah mana? keluarin aja gak apa-apa ada pekerjaan mangelang mangelang jawaban anda benar sekali 20 poin luar biasa pengetahuan anda saya tidak menduga jogetin jogetin anak puter puter siapnya Kita ke tim doyan makan, oke mereka udah start dengan 20 poin, silahkan kalian pilih. Ada film 10 poin, kuliner 20 poin, olahraga 30 poin. Hati-hati. Film. Film. 10 poin. Apa-apa, dikit-dikit menjadi bukit. Oke, saya suka. Kalau tahu jawabannya ya. Kalau salah. Siapa aktor pemeran Spiderman? Yang mana? Di film tepat sebelum Tom Holland. Yes. Siapa? Andrew Garfield. Andrew Garfield. Jawaban anda benar sekali, full poin. Yes. Cincail. Tepat. Puter, puter. Puter. Wah. Strategi. Mayan. Strategi ini murah. 10 poin. Oke, kita ke doyan masak. Masih imam. Silahkan pilih. Kuliner 10 poin. Olahraga 20 poin. Film. 30 poin. Wah, pokoknya yang gede masih sesak. Kuliner. Kuliner. Oke. Ada salah satu air fryer bisa kamu dapatkan di Pandora Box. Tapi sebelumnya jawab pertanyaan dulu dari Go. Dan Si. Ada terbuka Pandora Box, ada air fryer. Lumayan ya. Lumayan buat kasih giveaway. Oke. 10 poin ya. Perhatikan gambar berikut itu. Apa nama sate yang ada di gambar ini? Sate muntur. Sate muntur. Eh Tunggu dulu belum kelar. Yang berasal dari Solo. Hah? Oh Solo. Oh tau tau. Kas Solo. Apa nama sate yang berasal? Sate muntur. Sate muntur. Sate muntur. Jawaban anda. Ya. Benar sekali. Silahkan diambil. Air fryer. Boleh boleh boleh. Bawa kesini. Ya. 10 poin. Dan tidak punya yakapan Pandora Box kita. Bagus sekali. Pertahankan seperti itu. Kita ke tim doyan makan lagi. Oke. Berimbang nih. Sama-sama bagus strategi. Silahkan pilih. Kuliner 10 poin. Wisata 20 poin. Pengetahuan umum 30 poin. Lu patahin lagi. Tadi yang 20 poin apa kok? Yang berapa? 20. 20 poin wisata. Pengetahuan umum 30 poin. Kuliner cuma 10. Wisata. Wisata. Oke. 20 poin wisata. Apa nama gunung di Flores? NTT. Yang memiliki danau tiga warna. Ih terkenal namanya. Depannya tuh kayak pebasket Indonesia. Danau pebasket Indonesia. Danau pebasket Indonesia. Danau Deni. Gak ada Danau Deni. Baktu habis. Kita ke tim doyan masak. Apa nama gunung? Gunung. Di Flores NTT yang memiliki danau tiga warna. Gunung apa? Gunung. Sorry. Gunung. Gunung yang depannya pebasket. Nama depannya pebasket. Gunung. Gunung. Simalakama. Simalakama. Iya. Kurang bagus. Salah. Salah. Yang benar. Ada namanya pebasket Indonesia. Namanya Kelly Purwanto. Jadi nama gunungnya itu yang saya maksud. Gunung. Kelly Mutu. Kelly Mutu. Kelly. Kan depannya Kelly. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Sama-sama imbang. Sama-sama gak bisa jawab. Pertanyaan double point. Oke pertanyaan double point ini adalah pertanyaan seputar logika. Nilainya 20. Dan pertanyaan rebutan. Jadi bel depan anda silahkan anda pakai. Untuk menutup babak ini dan siapa yang jadi pemenangnya. Ayah Bila adalah seorang guru vokal. Dan memiliki lima orang anak. Yaitu Nana, Nini, Nunu, Nene. Siapa nama? Anak kelima. Doyor makan. Belum disebut. Belum disebut. Belum disebut. Jawaban anda. Salah. Anak kelima. Anak kelima. Anak kelima. Siapa nama? Anak kelima. Oke. Jawab ya. Jawab. Nono. Jawaban Nono. Ini Nene. Salah. Ayah Bila adalah seorang guru vokal. Memiliki lima orang anak. Nana. Nini. Nunu. Nenek. Yang kelima. Bila. Itu dia jawabannya. Ayah Bila. Ayah Bila. Ayah Bila. Ayah Bila. 30 poin. Puncak. Apakah Doyan Makan menang? Kita lihat. Poin Doyan Makan. Adalah. 10 poin. Ternyata. Doyan Masak. Yang memenang. 2 juta rupiah. Membunuhnya bagus sekali. 2 juta rupiah. Tambah sawer. Tambah air flyer ya. Baru wang cash ya. Oke. Masih 1-0. Kita akan segera kembali. Untuk melihat 2 babak lagi. Di Dream Box Indonesia. Wis Indonesia. Wis Indonesia. Dream Box. Spektakuler. Masih semangat dulu. Untuk tim Doyan Masak. Masih semangat untuk tim Doyan Makan. Oke. Sementara tim Doyan Masak lagi unggul ya. Kita lihat babak kedua. Di mana kita akan menguji pengetahuan mereka. Sepuntar musik. Musik ya. Oke. You ready? Inilah dia babak. Music Box. Music Box. Di babak ini setiap tim secara bergantian akan diberi pertanyaan seputar musik dalam berbagai bentuk soal. Waktu menjawabnya 5 detik. Music Box. Mainkan. Oke. Setiap tim dapat kesempatan untuk menjawab. Dan saya akan mulai dengan tim Doyan Makan dulu. Nilainya cuma 10 poin. Oke. 10 poin. Kalau tidak bisa dijawab kita lempar. Let's go. Kita lihat. Musik Box. Mainkan petunjuk untuk mereka. Tebak judul dan penyanyi. Harus lengkap ya. Oke. Rimband. Mainkan. Pasti terdengar melekat di telinga. Penyanyi siapa? Penyanyi. Penyanyi. Cakep. Jodoh. Aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Tepat sekali. yang satu. Tepat sekali. Tepat sekali. Aku bukan untukmu. Ini yang tidak lumayan, ini ya. Hidup diri. Aku jalan l연hi. Aku pasang in nenging. Terdengar para setelah diri. Yang tidak mudah itu, dia yang tidak. Lanjut lirik oke Ini agak berbeda Ini lanjut lirik Reband mainkan Bila yang tertulis Suduhku Adalah yang terbaik untukku Aku dengan kau kenangan Yang terindah dalam hidupku Namun Udah udah Habis saweran gue Benar sekali Yes doyan masak Kembali mengambil 10 poin Membuat tim doyan makan Tertinggal cukup jam Ente punya bagian sekarang Yuk bisa yuk Oke musik box mainkan Ada 3 buah kotak di Pandora box Silahkan dipilih Tapi sebelumnya jawab dulu Pertanyaan dari Pandora box Mali terbuka Ya Jangan disiaskan Siap ya lanjut lirik Reband mainkan Sayang sekali Benar Mariasa Baru kita Keputakan Akhirnya kita Akan berkesempatan Keputakan Ku Bawa hadiah di kotak itu Silahkan anda pilih Satu saja Satu saja Karena kayak emas Oke Warna apa? Kuning Kuning Oke kita buka dulu yang tidak dipilih Warna biru Apa itu? Ya Apa itu? 1.500.000 terlewatkan Kita lihat warna pink Oke Belum beruntung terlewatkan Berarti masih ada harapan Warna kuning 500.000 Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita ketip doyan masak Oke Yuk kita lihat ya Musik box mainkan Oh ini agak sulit ini Missing lirik Jadi ada lirik disitu dia hilang Oke Oke kalian harus cari Dream band mainkan Susun baik-baik Susun baik-baik Terang saja Aku menjagamu Menjagamu Yang jaga dia siapa? Terang saja Terang saja Aku 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 Habis 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 Kecepatan oke Bela 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 Singkat Bela Aku mendampanku Terang saja Aku mendampanku Menantinya 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 Aku mendampannya Terang saja Aku merindunya Karena dia Karena dia Begitu Inantinya Terang saja Aku Menantinya Terang saja Aku Mendampanku Terang saja Aku Berikutnya Karena dia Karena dia Oke Sampai juga Kita ke pertanyaan Terakhir Pertanyaan Double Point Ya Pertanyaan Double Point Ini nilainya 20 Dan ini ada Pertanyaan Rebutan Silahkan bel anda Anda siapkan Tangan anda disitu Petunjuknya Kalian harus tebak Penyanyi Dan judul Kalau kalian tahu Langsung pencet ya Kalau salah Kita lempar Oke Penentu nih Dream Band Mainkan I know you're Somewhere out there Summer far away Tadi Tidak ada yang mencet Mencet Kebak judul lagu Atau penyanyi Oh Tadi gue udah bilang Dayan makan Si Bruno Mars Bruno Mars Bruno Mars Talking to the Moon Bruno Mars Talking to the Moon Jawaban anda Benar sekali He's talking to the Moon Talking to the Moon Trying to get to you Trying to get to you It helps you're on the other side Talking to me too Or I know the moon We see it so long We're talking to the moon Yes, 20 poin diambil oleh tim Doyan makan seperti yang mereka ingin membalas 6 Dan waktunya saya untuk menghitung poin Karena kita tahu di bawah pertama Doyan masak mengambil babak itu Babak kedua, kita lihat Tim Doyan makan Total poin kalian di bawah ini adalah 40 poin Oke Dan apabila tim Doyan masak poinnya di bawah 40 Kalian yang dapat 2 juta rupiah Tim Doyan masak poin kalian di bawah begini adalah 20 poin Yes, Doyan makan Terima kasih Dating hot satu sama Satu babak final akan kita mainkan Untuk menentukan siapa yang terbaik Di bidang kuliner setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia Yes, bagus sekali permainan dari kedua tim kita Kasih semangat biar mereka semangat Karena kita akan Memasuki babak final Untuk menentukan siapa yang maju Sekaligus siapa yang memegang babak ini Dimana kita akan menguji pengetahuan mereka Tentang pengetahuan umum Ya, pengetahuan umum disini beradu Oke, inilah dia babak Playbox Playbox Di babak ini kedua tim harus adu cepat Memencet tombol Untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host Jawaban benar mendapat poin Sekarang kita mulai Waktunya Playbox Siap, tangan di atas meja Karena ini sangat menentukan Karena mereka bermain sama-sama imbang Pertanyaan pertama Apa istilah Dalam bahasa Indonesia Untuk menyebut Rempah Yang bernama Star Saya, saya, saya Bunga lawang Bunga lawang Bunga lawang Bunga lawang Star anis kan? Belum selesai sih Aku cedul ya bunga lawang Mungkin ini, star fruity Oke, yang bernama Star anis Jawabannya bunga lawang Benar sekali, 10 poin Duluan, duluan Ya, 10 poin Dihambil oleh tim doyan makan Hati-hati Tahankan konsistensi Hati-hati juga doyan masak Kita ke pertanyaan kedua 20 poin Apa nama menu Shashimi Batak Doyan masak Aduh di ujung kepala Naniura 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 Oke, saya lanjut Apa nama menu sashimi batak Yang biasanya terbuat dari ikan mas Jawabannya Naniura Benar sekali, 20 poin Terimbang ya Terimbang, saya suka peserta seperti ini Kita ke pertanyaan ketiga 30 poin Oke, 30 poin Makin panas Pertanyaan ketiga, 30 poin Salah satu komponis Indonesia ini Memiliki orkestra yang terkenal Tidak hanya di dalam negeri Tapi juga di mancanegara Bahkan Orkest simfoni ini Tercatat sebagai Orkestra Pertama Indonesia Yang tampil di Sydney Opera Doyan masak Oke, berunding dulu Masih ada waktu Apa kira-kira jawabannya Erwin Gutawa Erwin Gutawa Oke Siapa nama komponis Yang membentuk Dan mengasuh Twilight Orkestra ini Erwin Gutawa Jawaban anda Salah Berarti ada satu lagi nih Satu lagi Tuh orang itu tuh Terkenal dia Ayo keo Ayo keo Adi MS Adi MS Benar Dikam ini Oke Adi MS Atau Adi Mulyadi Sumaat Maja Ya Itu nama panjangnya Oke Kita ke pertanyaan keempat 40 poin Nah ini yang penting nih Amal 50 Pada KTT ASEAN Di Kamboja November lalu Kesepuluh negara Anggota ASEAN Bersepakat Untuk menerima Satu lagi Anggota baru Yang akan ditetapkan Pada KTT ASEAN Tahun 2023 Nanti Oke Pertanyaannya Negara manakah Yang dimaksud Pencet aja dulu belnya Negaranya dekat-dekat Indonesia Negaranya dekat-dekat Indonesia Sada Ayo Oke Tim doyan masak Lima Gak apa-apa Berusaha lah Vietnam Vietnam Jawaban anda Salah Salah Vietnam Vietnam udah masuk Udah masuk Negara manakah ini maksud Negara dekat-dekat Indonesia Bukan Itu dekat gak Anggota ke sebelas Kan ada 10 anggota ASEAN Ini kurangin gak Ini nambah satu Gak ada Timur-timur bukan Bukan Timur 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 Mau yang mana Timur-timur apa Timur-timur 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 Benar sekali Timur-timur 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 jawabannya benar Saat ini Status Timur-timur 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 Di ASEAN Adalah sebagai Observer Atau pengamat Dia akan menjadi Negara ke sebelas Oke 10 negara awalnya Oke Siap Kita ke pertanyaan terakhir Pertanyaan kelima Dengan nilai 50 poin Selain mendapat 50 poin Anda juga bisa Serok duit Sebanyak-banyaknya Bersama dengan DJ USB Tolong Oke yuk Siap Eh Mau berunding Mau menjawab Ayo Siap ya 50 poin Plus Apa nama pelabuhan Terbesar Dan Tersibuk Kedua Di Indonesia Oh no 5 detik Gak apa-apa Sikat Waktu habis Anda harus jawab Kalau tidak Saya anggap gagal Ya Surabaya Tanjung Perak Tanjung Perak Oke Silakan Siapa yang menyerong Siapa yang menyerong Oke Oke Chef Sudah siap Mau cari kotaknya dulu Oke aman ya Oke Gak boleh bantu Siap Waktu Tangan gak boleh pegang Di belakang Waktu 30 detik Dari sekarang Lebih cepat Jangan lebih Aduh Angkat Angkat Chef Aduh 8 7 6 5 4 3 2 1 Aduh Abis Abis Aduh Aduh Gak boleh Hei kalau lo boleh gitu Lo angkat temen Jangan masukin Nih lo dapet Tukang masak 200 ribu aja Kaling Sayang sekali tidak apa-apa Tapi kita lihat sekarang Siapa yang menjadi pemenang Di babak ini Sepertinya Sepertinya Doyan masak Kita lihat dulu ya Doyan masak Di babak ini Total poin kalian Adalah 70 poin Oke Kalau doyan makan Di bawah 70 Mereka ambil babak ini Doyan makan Babak ini Total poin kalian Adalah Lompat Lompat Balom 2 juta rupiah Luar biasa Tidak menduga Saya tidak menduga Sekarang waktunya Kita lihat ya Akumulasi poin Tiga babak mereka Nah Ini akan menjadi kejutan Ternyata Siapa yang maju ke Infoxi Indonesia Tim Doyan Makan dulu Total poin kalian Dalam tiga babak Adalah 130 poin Kalau apabila Tim Doyan masak Di atas 130 Sudah Selesai Tapi Kalau seri Perpanjangan waktu Doyan masak Total poin kalian Dalam tiga babak Adalah 120 Terpaut Polo boys Tim Doyan Makan Panju Kedrivox Indonesia Oke luar biasa Terima kasih tim Doyan masak Jangan kecewa Jangan kecewa Masih ada babak tempat Dimana kalian diperlukan Untuk mensumpur Mereka mendapatkan Hadiah utama saya Oke Persiapkan metal Segera kembali Di Dreambox Indonesia Dreamers Hos sombong Mau bagi-bagi duit nih Yuk Jawab pertanyaan ini Lewat komen Di Instagram At Dreambox Indonesia Kuiz spektakuler Dreambox Indonesia Selamat datang Untuk Ogil Tepuk tangan Ternyata Dia yang menjadi wakil ya Oke Pasti ya Gara-gara gue lomba calistung Menang tingkat kecamatan Bisitu ke sini Gak perlu pintar-pintar bangun Yang penting kalian tahu Apa yang harus kalian jawab Dan bagaimana Menggunakan strategi bantuan Oke Kalau kamu berhasil Ini akan menjadi pengalaman Pertama yang indah Karena kamu akan Membawa pulang hadiah utama Wang cash Sedilai 50 juta Rupiah Banyak banget Banyak banget Bisa mandi Eh lu banyak-banyak Kerinyetan gue Sudah banget Tepat banget Oke Inilah Ogil Dari tim doyen makan Di Dreambox Dreambox Di babak ini Perwakilan dari tim pemenang Harus menjawab 5 pertanyaan Dengan 2 kali kesempatan Minta tolong Yaitu kepada tim kawan Dan tim lawan Jika semua pertanyaan Berhasil dijawab Akan mendapat Hadiah istimewa Di dalam Dreambox Sekarang kita mulai Babak Dreambox Ini dia Wuh Ogil Good luck ya Pertanyaan pertama Mengejar 50 juta rupiah Apa nama menu Menu Mie Dengan saus Pasta kedelai hitam Khas Korea Selatan Silent 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 Saya kartu nih Kalau kenapa kartu merah keluar ya Jajam Jajam Hei Bela Kartu koning Oke Jajam Jajam Tolong ditulis Kalau begitu Akan kita kunci Kalau saya Eh jangan nengok Kalau saya sudah kunci Tidak bisa diapa-apain lagi ya Saya kasih kau waktu 5 detik Berfikir Masih ada bantuan kau bisa pakai Atau kita kunci Kali ini saya galak Saya gak bisa kasih panjang-panjang Jajam Waktu habis Kunci Kunci Oke Sorry ya Saya lagi bad Pengen pulang cepat Dan jawaban Dari Nama menu mie Dengan saus pasta Kedelai hitam Khas Korea Selatan Adalah Uduh Sebenarnya Kalau dari nama Sudah enak Tapi sayangnya Spellingnya Membuat Anda Lanjut ke pertanyaan kedua Benar Oke Kembali tenang Masih ada bantuan ya Ingat masih ada bantuan Saya akan membantu Anda Kita ke pertanyaan kedua Apakah warna Yang dihasilkan Dari campuran Warna merah Dan biru 10 detik Kuning Kuning Oke Tulis kuning Apakah warna Yang dihasilkan Dari campuran Warna merah Dan biru Dia mengeluarkan Kuning Oke Saya punya waktu 5 detik Kalau Anda tidak yakin Gunakan fasilitas Anda Merah sama apa Merah dan Biru 5 detik Banyak Peserta gagal Eh eh Gue mau Gunakan Ya kemana Ke mereka dulu Oke Kelawan Silahkan Tim lawan Tolong bantu dia Apakah warna Yang dihasilkan Dari campuran Merah Dan biru Ungu Wita Ungu Yang lain ada yang lain Gak ada ya Oke Ungu Silahkan ke depan Kita dapat dari Wita Ungu Oke Kita punya dua nih Kuning dan ungu Oke Kamu mau kunci Salah satunya Atau kamu pastikan Ketim Kamu sendiri Jangan nengok Merah sama Biru Merah sama biru Oke Saya tidak bisa menunggu Anda berpikir Tau lama Ungu Kenapa Anda Yakin itu Ungu Kalau Anda Ambil ungu Dan salah Anda akan menyesali Jawaban kuning Anda Jawabannya Keluarin Ungu Atau kuning Ungu Saya kunci ungu Gak apa-apa Cep Wita Kalau Anda Memberikan jawaban yang salah Saya tidak tahu Dengan hubungan kalian Setelah ini Apakah warna yang dihasilkan Dari campuran warna merah Dan biru Dengan menggunakan Bantuan Kelawan Dia menjawab Ungu Kalau benar Kau lanjut Dan 1 juta dapat Ketim lawan Ternyata jawaban yang benar Adalah Hahaha Udah jawab kun Sayang sekali kawan Kau harus Lanjut Kepertanyaan Bayar 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 Gampang Gampang Nanti Bayar Nanti Transaksi nanti Transaksi nanti Oke Oke Kita ke pertanyaan ketiga Ini gampang Karena ini pilihan Oke Siap Ada tiga orang Astronot Amerika Serikat Yang menjadi Awak pesawat Antariksa Apollo 11 Oke Untuk misi Pendaratan di bulan Pada tahun 1969 Siapakah Dari keempat Nama yang Sesebut ini Yang bukan Dari tiga orang Yang mendarat Di bulan Tahun itu Yang pertama Neil Armstrong Yang kedua Edwin Aldrin Yang ketiga Derek Michael Yang keempat Michael Collins Anda harus memilih Satu Jangan gerak Gerak boleh Jangan yang kiri kanan Tunggu tunggu Satu lagi Neil Armstrong Edwin Aldrin Derek Michael Dan Michael Collins Anda bisa minta tolong Kalau anda ragu Ini sayang loh Pertanyaan ketiga Michael Collins Michael Collins Kita kunci Michael Collins Atau tidak Tandain dulu Lima detik Atau minta tolong Gue minta tolong sahabat gue Sahabat Oke silahkan Tahan waktu Minta tolong Kasih waktu Sepuluh detik Dari Empat nama ini Ada tiga orang Astronot Amerika Serikat Yang menjadi awak pesawat Antariksa Apollo 11 Untuk misi Pendaratan di bulan Ini kan terkenal sekali Peristiwa ini Tahun 1969 Mana dari empat nama itu Yang bukan Tiga orang itu Kalian ada yang tahu? Apakah jawaban anda Tetap Michael Collins Tetap Oke Akan saya kunci Kalau anda tetap Karena Michael Buble Penyanyi Oke penyanyi Saya kasih anda Waktu lima detik Anda Mau kunci Atau tanya Kelawan Kunci Kunci Sudah pasrah ya Saya sudah bantu Saya sudah bantu Sudah banyak Oke Kita lihat jawabannya Anda mengunci Michael Collins Kenapa Michael Collins? Karena Michael Buble Penyanyi Karena Michael Buble penyanyi Oke Michael Collins Penyanyi juga ya Dia sahabat Michael Buble Jawaban yang Benar Yang tidak ikut mendarat Di bulan saat itu Adalah Anda jawab siapa? Derek Michael Derek Michael Sangat disayangkan Derek Michael Yang tidak mendarat Anda gugur Di sini Anda gugur di sini Yang penting Yang penting Pertanyaan satu dua Gue udah bisa jawab gitu ya Jadi gak kelihatan kurang-kurang banget Silahkan bergabung Teman-teman silahkan bergabung Padahal sebenarnya Saya udah ngasih Petunjuk ya Iya Lu pelit sih Satu juta doang loh Kenapa Derek Michael? Kenapa? Kenapa Derek Michael? Nebak aja sih Nebak ya? Nebak Oke Nebakan Anda bagus sekali Karena Derek Michael Tidak ikut saat itu Karena dia belum lahir Derek Michael adalah Seorang pebasket Yang sekarang ini Sedang berjuang Untuk masuk NBA di Amerika Dan usianya masih 20an Anda tertipu Oke tidak apa-apa Kita lihat ya Berapa yang dibawa pulang Dari tim Doyan Makan Doyan Makan membawa pulang Hadiah uang Berjumlah 5.400.000 Rupiah Gak apa-apa Nanti Anda boleh coba lagi ya Tapi jangan ogel yang maju Orangnya bubupan Dan tim Doyan Masang membawa pulang Hadiah 4.750.000 Dan air peraya Oke selamat untuk kedua tim Terima kasih pemirsa di rumah Tegang sekali Tapi sayangnya Saya belum menemukan pemenang Saya tuh kepengen banget Ada yang menang Tapi ya menang Begitulah Hidup ini kan Tidak selamanya Harus ada yang menang Manusia boleh berencana Ingat itu selalu Tapi saldo Ia menentukan Kita ketemu lagi Di Dribox Indonesia Thank you